Bagaimana sih untuk menjadi seorang pemuda Indonesia berprestasi di setiap generasi seperti yang sudah dilakukan oleh The Best Speaker di depan yang sudah berprestasi baiklah di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dan sudah berkontribusi kepada Indonesia Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada 4 orangnya Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya kenal sejak SMP, SMA sampai sekarang Mereka yang saya anggap berprestasi punya, beda-beda ya orangnya ya Punya satu kesamaan, punya keyakinan, tekat Cara mengungkapkannya macam-macam ya, ekspresi keyakinannya macam-macam Tetapi semua yang saya kenal rasanya punya satu kesamaan Selalu dalam hatinya ada tekat yang besar Jadi kalau kamu tanya kan, Mas Risal apa kuncinya? Kuncinya saya balikin ke pertanyaan itu Kuncinya di hati kamu sendiri Kamu mau nggak jadi orang berprestasi? Biasanya kalau gelora api di dada kita ini cukup besar Apapun bisa kita raih Ya, tergantung nih Gelora api di dada ini segi mana Ini dia lilin kecil atau dia membara? Kalau dia cukup membara Kalau dia cukup membangkitkan energi pada kamu Ini kan setiap orang sama kan kemampuannya Rata-rata kan semuanya sama Manusia kan tidak ada yang jenius Ya ada yang dari lahir bakat jenius Tapi even seorang Einstein berkata bahwa kan 90% kerja keras Kerja kerasnya itu kenapa? Karena ada energi yang kau bangkitkan Energi ini bisa bangkit Kalau kita punya kemauan yang keras Dan saya nggak tahu Pasti banyak lagi resep sukses Ya ada rajin, ada pi, macam-macam Ada koneksi ya Ada nanti mungkin dia mau kursus Fulbright Ambil Fulbright, kursus Tufel, nyari sekolah Nanti hidup kamu juga ditentukan Seberapa banyak teman kamu nantinya Yang di Amerika, kemudian profesor seperti apa yang akan mengajar kamu Ini juga seperti perjudian dalam kehidupan Tetapi semuanya yang saya tahu Sejauh saya punya pengalaman bisa Tidak menipu saya Mereka-mereka teman-teman saya yang saya anggap orang-orang yang sukses Adalah mereka-mereka yang Ada api dalam dadanya Nah inilah Ada-ada juga Ya dan api ini kan tidak datang sendiri Jangan lupa loh Ada orang by nature punya kemauan keras Tetapi most people kan sebenarnya oke Sama aja deh Nah api, bagaimana caranya kalau apinya masih kurang tekat Kita kurang, semangatnya kurang Kita ciptakan kondisi Yang memungkinkan tekat inilai besar Semangat inilai besar Ada orang dari lahir seorang pesimis Ada orang dari lahir seorang optimis Tetapi hal ini kan Tidak bisa begitu saja kita bilang Ya saya memang orangnya pesimis Yaudah pesimis aja deh Tetapi kan bisa diciptakan kondisi Kita bisa belajar Karena itu kita punya akal budi Kita membaca Pengalaman hidup orang Kita bergaul dengan orang yang optimis Kita bergaul dengan orang yang mau maju Ini semua kunci Dari kemajuan Tetapi yang paling penting sekali lagi Hatinya Geloraknya Itu yang paling penting Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih